Intro Kembali pada pola kalimat dengan predikat nomina atau kata benda Tadi kita sudah belajar kalimat pernyataan atau pada umumnya orang menyebutnya kalimat positif Selanjutnya dalam bahasa Jepang saat kita akan membuat kalimat tanya sangat mudah Yaitu hanya dengan menambahkan k di akhir kalimat Contohnya dalam kalimat positifnya Yamada sangwa gagsei des Yamada adalah gagsei, Yamada adalah student Sangat mudah tinggal tambahkan k di akhir kalimat Dan dengan menaikan intonasi maka akan berubah menjadi kalimat tanya Jadi seperti ini Yamada sangwa gagsei desu ka? Apakah Yamada itu gagsei? Apakah Yamada itu siswa atau student? Begitu pula untuk kalimat Apakah Monica orang Amerika? Yaitu tinggal menambahkan k di akhir kalimat Monica sangwa Amerika jing desu Asalnya seperti itu Kita tambahkan k Monica sangwa Amerika jing desu ka? Langsung berubah menjadi kalimat tanya Jadi intonasinya agak naik di akhir ya Monica sangwa Amerika jing desu ka? Desu ka gitu Itu akan langsung berubah menjadi kalimat tanya Apakah Monica orang Amerika? Jadi seperti itu Begitu pula saat kita menanyakan apakah Rudy itu dokter? Rudy sangwa isya desu ka? Asalnya seperti itu Rudy adalah dokter Kita ingin menanyakan apakah Rudy dokter menjadi Rudy sangwa isya desu ka? Isya desu ka? Jadi hanya menambahkan k saja Kita sudah bisa bertanya Bagaimana? Mudah kan? Ya jadi Sekali lagi untuk membuat kalimat tanya yang jawabannya ya atau bukan Sangat-sangat mudah Yaitu hanya dengan menambahkan k di akhir kalimat Tidak ada penambahan kosa kata lain Yamada sangwa gaksei desu Menjadi Yamada sangwa gaksei desu ka? Apakah Yamada itu gaksei? Monica sangwa Amerika jing desu Monica orang Amerika Monica sangwa Amerika jing desu ka? Apakah Monica orang Amerika? Rudy sangwa isya desu Rudy dokter Rudy sangwa isya desu ka? Apakah Rudy dokter? Jadi sangat mudah ya Sekali lagi hanya menambahkan k saja di akhir kalimat Saat kita menjawab pertanyaan Apabila jawabannya ya Kita bisa katakan dengan jawaban kalimat lengkap Atau jawaban singkat Misalnya pertanyaan Apakah Monica orang Amerika? Monica sangwa Amerika jing desu ka? Jawabannya Hai Monica sangwa Amerika jing desu Ya Monica orang Amerika Tapi Kenyataannya dalam percakapan sehari-hari Kita sering menjawab dengan jawaban singkat Dan jarang menjawab dengan kalimat lengkap Jawaban singkat biasanya terdengar lebih natural Jadi saat ditanya Monica sangwa Amerika jing desu ka? Kita bisa juga menjawab dengan Hai so desu Singkat saja Hai so desu Artinya Ya betul Ya begitu Selanjutnya Apabila jawabannya adalah bukan Ada beberapa cara menyampaikan kalimat menyangkal Yang pertama Mengganti desu dengan dewa arimasen Dewa ini Dalam percakapan bisa disingkat menjadi ja Jadi dewa arimasen Bisa disingkat menjadi ja arimasen Artinya Bukan titik-titik Contohnya Yamada sangwa Gaksei desu Berubah menjadi Yamada sangwa Gaksei dewa arimasen Atau Yamada sangwa Gaksei ja arimasen Artinya Yamada bukan Student Bukan siswa Contoh kedua Monica sangwa Amerika jing dewa arimasen Bisa juga Monica sangwa Amerika jing dewa arimasen Artinya Monica Bukan orang Amerika Begitu pula Contoh kalimat nomor tiga Rudy sangwa Isya dewa arimasen Atau Rudy sangwa Isya ja arimasen Rudy Bukan dokter Mari kita lihat Contoh yang lain Kita bayangkan Ini situasinya Sedang melihat Sebuah perangkat elektronik Seperti kita tahu Saat ini Televisi ada juga Yang memiliki fungsi Hampir sama dengan komputer Sehingga Kadang membingungkan Penutur bertanya Konewa kompitaris kah? Apakah ini komputer? Konewa kompitaris kah? Ada beberapa Kemungkinan jawaban Yang akan dilontarkan Oleh lawan tutur Yang pertama Mungkin jawaban seperti ini Iye Kompiuta dewa arimasen Iye Kompiuta dewa arimasen Dewa arimasen Adalah bentuk formal Yang sopan Atau bisa juga Jawabannya Iye Kompiuta Ja arimasen Iye Kompiuta Ja arimasen Perbedaan antara Dewa arimasen Dengan ja arimasen Baik Dewa arimasen Maupun ja arimasen Keduanya Sama-sama sopan Atau dalam istilah bahasa Jepangnya Sama-sama Teinei Tetapi Dewa arimasen Lebih formal Sedangkan ja arimasen Meskipun sama-sama sopan Tetapi Lebih santai Atau casual Biasanya dipakai Ke orang yang dihormati Tetapi Hubungannya Relatif akrab Misalnya Dengan dosen Tapi dosen tersebut Sangat akrab Jadi ja arimasen Itu Tetap sopan Tapi lebih ringan Lebih casual Alternatif lain Selain jawaban tadi Adalah Iye Kompiuta Janakute Terebides Iye Kompiuta Janakute Terebides Lawan tutur Menjawab Bukan Bukan komputer Tapi Televisi Jadi Saat menjawab Dengan janakute Polanya Seperti ini Nani nani Janakute Nani nani Des Sebetulnya Ada penjelasan Tentang asal-muasal Janakute Ini Tetapi Untuk sementara Ini cukup dihafal Saja Supaya tidak Membingungkan Nanti akan Saya jelaskan Asal-usul Dan perubahannya Dalam video-video Selanjutnya Jadi Saya punya hutang Banyak nih Harus menjelaskan Yang lainnya Di video yang lain Kenapa demikian Maksudnya Ini kan materi Yang paling dasar Jadi Kita mulai Dari hal-hal Yang ringan Dan sederhana Dan saya berusaha Menjelaskan secara runtun Supaya lebih mudah Dipahami Selanjutnya Ada juga alternatif Kalimat menyangkal Untuk menjawab pertanyaan Misalnya Seperti dalam gambar ini Laki-laki ini Bertanya Apakah Anda Yamashita 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 Sangdeska Yamashita Sangdeska Mungkin ada yang bertanya Kenapa pertanyaannya Tidak Anatawa Yamashita Sangdeska Padahal Menurut aturan Yang baru saja Kita pelajari Seharusnya polanya Nani-nani Wa Nani-nani Des Jadi Anatawa Yamashita Sangdeska Apakah Anda Yamashita Seharusnya seperti itu Namun Di dalam bahasa Jepang Penggunaan Anata Yang berarti Anda Sering dihindari Karena Dianggap Kurang sopan Karena Yang dimaksud Memang ada Di depan mata Kita tidak usah Memakai Anatawa Lagi Langsung saja Yamashita Sangdeska Yamashita Sangdeska Seperti itu Karena Iye Chigaimas Artinya Bukan Chigaimas Itu artinya Salah Jadi Dengan Iye Saja Artinya Sudah Menyangkal Diperkuat Lagi Dengan Chigaimas Bahwa Yang dimaksud Itu Salah Teman-teman Semua Kali ini Kita sudah Belajar Tentang Pola Kalimat Dasar Bahasa Jepang Dengan Predikat Nomina Atau Kata Benda Bagaimana Cara Membuat Kalimat Tanya Dan Bagaimana Menjawabnya Semoga Bermanfaat Apabila Ada Hal-hal Yang Belum Jelas Atau Ada Saran-saran Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Bisa Memberi Motivasi Untuk Terus Belajar Bahasa Jepang Bahasa Jepang Itu Mudah Bahasa Jepang Itu Menarik Minasan Kyo no Benkyo Wa Koko Mate Desu Jikai Otano Siminis Kudasai